Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah-kisah seputar haji Pemirsa beriman Ketika kita mendapat kesempatan untuk berkunjung ke rumah Allah Atau melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan dukun Islam Maka saat itu adalah saat yang berharga yang tidak semua orang dapat mengalaminya Ya, menunaikan ibadah haji di Mekah Menjadi saat-saat yang berharga bagi seorang hamba Untuk menjalin kedekatan dengan Allah SWT Di sanalah jutaan umat manusia dari berbagai penjuru dunia berkumpul Bersyumpu khusyuk menjalankan ibadah Dan merasakan keagungan serta kebesaran Tuhan Sang Maha Pencipta Ibadah haji juga kerap kali membuktikan kepada kita semua Bahwa ada hal gaib di luar nalak manusia yang terjadi di sana Kuasa Allah begitu luas Hingga menembus batas-batas cara berpikir kita sebagai manusia Mungkin dari kita sudah banyak yang pernah mendengar cerita Bahwa ada saja kejadian aneh yang dialami jamaah haji di Tanah Suci Tak jarang kita mendengar bahwa ketika sedang berada di Tanah Suci Segala sesuatunya seakan-akan berbalas seketika di depan mata Maka pantang sekali berpikir buruk sedikit pun ketika di sana Karena bisa jadi apa yang kita pikirkan itu akan benar-benar terjadi pada kita Nah, pemirsa beriman Berikuti berita Islami masa kini akan memaparkan kisah-kisah yang terjadi saat haji Yang terjadi di luar nalar kita yang seringkali dianggap aneh dan sulit dipercaya Salah satu kisah yang terjadi di luar nalar kita saat beribadah haji Datang dari seorang kakek berusia 70 tahun Sebut saja bernama Ali Selama aktif bekerja, Ali mengaku bukan orang yang rajin beribadah rutin seperti sholat Maka ia pun tak pernah menduga ketika panggilan Allah datang untuk melaksanakan haji di Tanah Suci Kakek dari sekian orang cucu ini Dulu bekerja di bidang yang terkait dengan ilmu komputer Ia terbiasa berpikir rasional Maka kisah-kisah unik tentang Tanah Suci yang sering diceritakan orang lain tak terlalu berkesan buatnya Namun ketika ia berada di Tanah Suci Ia merasakan sendiri kejadian yang sulit diterima oleh akal manusia Ya, ketika hendak sholat di Masjidil Haram Ali melihat seorang pria yang sedang sholat Kaki si pria tersebut seperti menderita luka korengan sebesar kelapak tangan Lalu Ali pun berkata dalam hati Seraya membayangkan luka itu akan menempel ke lantai Masjidil Haram saat ia sholat Dan ia bergidik membayangkan lantai akan menjadi kotor Namun hanya dalam hitungan detik setelah ia membayangkan hal tersebut Ali justru merasa kakinya terasa sangat gatal dan panas luar biasa Semakin ia berusaha menggaruknya Semakin gatal yang ia rasakan Dan akhirnya membengkak sebesar kelapak tangan Di tengah rasa gatal yang luar biasa itu Ali tiba-tiba tertekun Ia mengingat kembali pikirannya saat melihat pria dengan luka koreng tadi Maka Ali pun berdoa kepada Allah Dan memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas pikiran dan ucapan buruk yang terlintas Ali mengaku berdoa berulang-ulang dengan husuk kala itu Sehingga ia pun larut dan lupa pada rasa gatalnya Dan barulah tiba-tiba Ali menyadari Bahwa bengkak dan gatel yang ia rasakan tadi nyaris hilang Dan akhirnya tidak terasa sama sekali Kisah lainnya merupakan pengalaman yang dialami oleh salah seorang yang tinggal di Sulawesi Kejadiannya sekitar tahun 90-an Dan diceritakan oleh anaknya sendiri yang ikut menemaninya ibadah ke tanah suci Kejadiannya berawal pada saat memasuki Masjidil Haram Sebut saja Hajah Fulana Ia merasa penglihatannya gelap dan ia pun berbisik ke anaknya kalau ia tidak bisa melihat Anaknya kaget bukan main Ia memapah ibunya keluar Dan sesampainya di luar matanya kembali normal Hajah Fulana pun masuk lagi ke Masjidil Haram beserta anaknya Namun penglihatannya kembali gelap Ia merasa sangat heran Mengapa ia tidak dapat melihat ketika di Masjidil Haram Dan ia pun merenungi segala perbuatannya sebelum berangkat ke tanah suci Ia merasa hal tersebut terjadi karena teguran Allah SWT Atas dosa yang dilakukan ketika di tanah air Ia seringkali meminjamkan uang berguna kepada orang lain Maka ia pun beristighfar Memohon ampunan Allah SWT Dan berjanji tidak akan memakan uang riba lagi Dan sesampainya di tanah air Setelah beberapa tahun berlalunya kejadian tersebut Ia pun kembali lagi ke tanah suci Dan kali ini ia dapat melihat saat di Masjidil Haram Kisah lainnya Merupakan pengalaman suami istri jamaah haji asal Jawa Barat Yang pergi bersama-sama untuk menunaikan ibadah haji Sesampainya di jedah Suaminya berkata kalau makanan yang dimakannya tidak enak Entah karena hal apa Ia merasa apa yang dimakan di sana sama sekali tidak enak Dan seperti yang kita ketahui Jika berada di tanah suci Segala ucapan memang benar-benar harus dijaga Apalagi menjelah makanan yang sudah dihidangkan Maka akibat dari perkataannya itu Ia tidak merasakan nikmatnya makan selama di tanah suci Hingga pulang ke tanah air Setiap makanan yang masuk ke mulut Selalu tidak enak dirasa Padahal istrinya tidak pernah komplain Masalah makanan di tanah suci Ia dapat menikmati setiap hidangan yang ada Dari pengalaman ini Mengingatkan kita untuk selalu bersyukur Terhadap makanan yang kita makan Dan janganlah pernah menjelah makanan Wallahualam Ada pula kisah seorang jamaah haji lainnya Sebut saja Fulan Ia menuturkan bahwa tak seperti calon jamaah haji Indonesia Yang ibadah hajinya diurus pemerintah Dan mendapatkan pemondokan atau hotel Jamaah calon haji dari negara lain Biasanya datang dengan bus Dan biasanya mengandalkan tenda Untuk tinggal di bukit atau tanah berkontur tinggi sekitar Mekah Tak heran jika untuk keperluan air bersih Mereka harus turun naik ke kota dari tempat kemah mereka Akibatnya mereka jarang mandi dan membersihkan tubuh Fulan pun membayangkan mereka berbau tubuh kurang sedap Maka ketika ada salah satu dari mereka Sholat satu sab dengan Fulan di Masjidil Haram Fulan sengaja menjauh darinya Karena tak ingin mencium bau tak sedap yang datang dari tubuh mereka Namun entah mengapa Setiap datang jamaah baru Jamaah tersebut selalu mengambil tempat di sisi Fulan Dan membuat Fulan harus bergesan Hal itu pula terjadi berulang-ulang Sehingga akhirnya Fulan terkejut Karena ia ternyata sudah bergeser semakin mendekati pria asing tadi Yang tubuhnya dirasa berbau tak sedap Dari kejadian itu Fulan merasa ditegur oleh Allah Rasa bersalah pun menggunung Dan ia mengikuti dorongan hatinya Untuk mendatangi pria asing tersebut Menjabat tangannya sambil mengucapkan salam Hal berikutnya membuat Fulan terkejut Tanpa bicara apapun Pria asing tadi tiba-tiba sibuk mencari sesuatu di sabuknya Kemudian ia mengacungkan sebotol farhum kecil dan sibuk menyemprotkannya ke pakaian Fulan Fulan hanya bisa tertegun dan mengucapkan terima kasih Dan mengenai tuduhan Fulan akan aroma tubuh pria asing tadi Fulan mengaku tidak mencium aroma bau dari tubuh pria asing tadi Maka dari kejadian ini Fulan merasa Allah menegurnya Menurutnya Allah demikian sayang Sehingga menegurnya dengan kejadian yang ia sendiri sulit mempercayainya Dari kejadian ini pula Fulan merasa bahwa ia tidak seharusnya berperasangka buruk terhadap orang lain Kenangan masjidil haram itu masih terbayang di penaknya Meskipunlah 15 tahun berlalu Subhanallah Pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah ini kita masih akan membahas beberapa kisah lain yang tak kalah menariknya Yang terjadi saat ibadah haji Emang ya sering banget denger tentang kisah-kisah yang aneh menarik kan karena masuk ke logika ketika orang di tanah suci Menembus batas logika kita ya ketika ada kejadian-kejadian di sana Tadi kan ada cerita ketika makanannya itu gak enak terus padahal yang lainnya katanya enak gitu kan Asalnya juga ada pengalaman nih jadi ada jamaah yang dari mulai awal sampai terakhir komplain terus cuma satu orang padahal yang lain enggak ya Dan ketika sampai di Mekah ya satu hari saja di Mekah pada saat jalan dari Masjidil Haram ke hotel Itu pada saat musim panas kakinya itu menginjak plastik Jadi saking panasnya sendalnya hilang di masjid Terus dia berlari-lari kecil terus dia berlindung di atas si plastik itu Dan kebakar terus kakinya melepuh dan harus digotong ke hotel Dan praktis selama di Mekah tidak bisa melakukan apa-apa dan dia akhirnya istighfar terus Jadi ya seperti itulah pemirsa ya Kurang lebih cerita-cerita Ketika orang berada di tanah suci ya Betul, itu yang kemudian kita harus jadi mawas diri Nah setelah ini juga masih banyak sekali kisah-kisah menarik ketika orang berada di tanah suci Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana tetap di Berita Islami Masa Kini Terima kasih telah menonton!